Terdaku Aidi Mulyadi menangis saat sidang lanjutan kasus Jin Buang Adak berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 9 Agustus. Dalam sidang dihadirkan saksi yang meringankan. Aidi Mulyadi tampak menangis seusai saksi Ahmad Kozudin selesai memberi keterangan dalam sidang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunews Mario Christian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Mario. Ya, selamat siang berkandangai dan juga tribuner sekalian. Benar pada hari ini sidang lanjutan kasus Jin Buang Anak dengan terdakwa Aidi Mulyadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 9 Agustus 2022. Sudah kali ini mendengarkan keterangan saksi Art Charge yang memberikan pembelahan terhadap Aidi Mulyadi. Ada dua saksi yang dihadirkan yaitu pengacara Ahmad Kozudin dan jurnalis Hersh Benarit. Benar tadi Aidi Mulyadi tampak menangis setelah mendengar satu keterangan saksi dari Ahmad Kozudin karena menurut Aidi Mulyadi semua keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang benar dan juga begitu jelas. Dalam sidang saksi Ahmad menjelaskan kapasitas Aidi sebagai wartawan yang menjadi narasumber dalam acara yang ia adakan 17 Januari 2022 lalu. Pada Senin 17 Januari 2022 lalu, Aidi Mulyadi bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait penindahan di berkota ke Kalimantan. Aidi pun menyinggung terkait pihak mana yang ingin mendawan perumahan di sana. Sedangkan saksi Hersh Beno menjelaskan bagaimana proses mekanisme dan pembuatan produk jurnalistik di balik layar FNN, media di mana Aidi bekerja sebagai seorang jurnalis. Ditemui usai sidang Aidi mengapesiasi keterangan yang diberikan oleh kedua saksi, sebab menurutnya keterangan yang mereka berikan sangat baik dan benar. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis, tanggal 11 Agustus mendatang masih dengan agenda keterangan saksi. Ada pun dua saksi yang dihadirkan rencananya adalah Direktur FNN dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jakarta. Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Aidi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut Jaksa, penyataan Kalimantan tempat ingin buang anak itu dari kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat. Ada pun dari Youtube channel Aidi Mulyadi, Jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Sejumlah konten dalam dakwaan Jaksa diantaranya bergidul Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat. Di mana dalam video ini ada penyataan Aidi menyebut tempat ingin buang anak. Atas perbuatannya, Aidi didakwa melantar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 45A ayat 2 Joe pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 156 KUHP. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Aidi Mulyadi berikut tayangannya untuk Anda. Kedua saksi menjelaskan dengan sangat clear siapa saya sebagai wartawan, bagaimana mekanisme dalam tidak bertaksir segala macamnya. Dan dari poinnya Ahmad Nabi Nudin, dia menyatakan mengapa mengundang saya sebagai wartawan. Saya jelaskan, karena sepertinya ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang jalan macam tadi, dan saya mewakili perspektif seorang wartawan. Dan dia sementingan itu hanya bagian dari kritik yang sudah dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 untuk kebebasan menyatakan pendapat-pendapat umum. Kemudian dia juga menegakkan kembali bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah mengutip dari hasil riset WALBI dan 7-8 RR-7 LSM lingkungan lainnya. Ya, dan itu kredibel sekali, sehingga seperti jelaskan saksi berikutnya, Hersho de Bonarif, bahwa memang wartawan itu harus skeptif dan, apa yang saya katakan lagi, skeptif dan skeptif. Nah, untuk skeptif ini adalah untuk narasumber yang tidak kredibel. Tapi Hersho de Bonarif menjelaskan bahwa untuk masalah lingkungan, wahli, dan kawan-kawan sudah sangat kredibel dan sungguh-sungguh layak dikutip. Yang kedua, Hersho juga menjelaskan bahwa, satu, Bang Edi Channel bagian dari FNN, produk jualan dari FNN yang sudah didapatkan di Dewan Pes. Itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang disandakan Bang Edi Channel itu adalah merupakan hasil dari rapat produksi yang tiap pekan, arti rapat produksi, menentukan tema-tema yang akan dibahas dalam channel masing-masing, ada guideline-nya, ada garis besarnya. Jadi itu sudah mewakili mekanisme... Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!